Satpol PP Kabupaten Bojonegoro merazia sejumlah tempat kos yang disinyalir menjadi tempat mesum. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan satu pasangan bukan suami istri dari dalam kamar kos yang berada di Jalan Lisman Desa Campurejo, Kejamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Pasangan yang diamankan laki-laki berinisial RSD usia 36 tahun seorang duda beralamat Kejamatan Tambakrejo dengan pasangannya perempuan berinisial PSL usia 37 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Kejamatan Kota Bojonegoro. Mereka melanggar pasal 30 perda 15 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Razia kamar kos ini gencar dilakukan guna menciptakan situasi yang kondusif karena masih banyak laporan dari masyarakat terkait banyaknya kamar kos yang digunakan untuk berbuat mesum. Dan di tahun 2022 ini, Satol BP setiap hari melakukan patroli terkait dengan penyakit masyarakat. Dan untuk hari ini, kita sisir beberapa tempat kos yang berada di wilayah Kejamatan Kota Bojonegoro. Di salah satu tempat kos, Jalan Lisman, kita berhasil mengamankan satu pasangan yang tidak bisa menemukan surat nikah. Selanjutnya, yang bersama-sama kita bawa ke kantor, kita minta keterangan dan kita panggilkan keluarganya karena yang perempuan masih punya keluarga. Masih berstatus suami orang? Masih berstatus istri orang. Sementara sanksinya, sanksi sosial, kita panggilkan keluarganya. Untuk memberikan efek jerah, pasangan yang bukan suami istri tersebut diberikan binaan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.